Alam merupakan tempat bermain paling mengembirakan untuk anak-anak. Untuk itu sudah sepatutnya kita menjaga alam Indonesia. Supaya bisa tetap dinikmati oleh anak-anak. MTF Angkis dari Ambon kali ini masih dipandu oleh Tio Dijani. Mereka akan memperlihatkan lagi tempat bermain mereka di alam. Udah siap untuk melihat kelindahan tempat bermain mereka? Ini dia. MTF Angkis dari Ambon Ayo siap-siap selfie di depan TV ya sambil nonton MT Magkis. Karena bakal ada kuis di akhir tayangan yang berhadiah kaos MT Magkis. Teman-teman sekarang kita mau menuju Pulau Pombo. Wah dari namanya aja udah unik kan? Pulau Pombo. Jaraknya 20 menit aja dari kota Ambon. Asik banget ya. Naik sampan kecil gini. Satu sampan bisa memuat 9 anak sekaligus. Lihat nih kids. Masih di perjalanan aja. Airnya biru banget. Keren kan? Lihat nih saking birunya anak-anak ini langsung berenang sampai ke pulau nya. Sudah jalan-jalan. Sudah jalan-jalan. Sudah jalan-jalan. Sudah jalan-jalan. Kita pakai jalan-jalan. Gimana? Pulau Pombo ini gak ada penghuni nyakit. Jadi berasa pulau milik sendiri. Gak cuma dari deket aja. Pulau Pombo ini kelihatan bagus. Lihat nih kids. Diambil dari jauh pakai kamera drone juga keren banget. Luas pulau nya sih cuma 4 km persegi. Tapi keren banget kan? Dikelilingi pasir putih dan juga gradasi warna biru air lautnya bikin siapapun pasti pengen kesini. Ya kan? Anak-anak ini asik banget. Semuanya berenang dan main air. Untuk banget ya, mereka punya tempat main yang indah banget. Oh nge, narsis banget selfie-selfie pakai GoPro. Lihat tuh. Chen Li malah minta digendong ke Yudis. Kameramen MPM Angkit. Ha 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 ha. Mukannya TV- dadya. Anak-anak. Ré. Semuanya cuman juga.. Ré. Wih, keren banget ya Gaya-gaya salto mereka Ayo, kalian yang dirumah bisa gak Ngiru-ngiru gaya mereka Mantap Gak cuma main air aja Disini anak-anak juga bisa main pasir Lihat tuh Sampai dikubur pake pasir pantai sama temen-temennya Pasir disini halus banget Makanya anak-anak ini Semakin aja dikubur pake pasir Wah, asik nih Untuk nemu tali tambang Lumayan kan bisa dijadiin mainan Karena jumlah anak-anak ini ganjil Makanya tiap tim dibagi 4 orang Dan ada satu asir Tim pertama yaitu Tim pertama yaitu Tim kedua yaitu Kecil kalian Kecil kamu Pasti kato yang menang Satu, dua, tiga puluh Cihuuu Cihuuu Ayo sempaman Keluarin semua tenaga tambang Hahaha Lucu-lucu banget deh Kecil mereka Semuanya buru sehat tarik tambang Keluarin semua tenaganya Tim kedua yaitu Akhirnya kedua nih juaranya Tim satu sampe ketarik dan jatuh semua tuh Hahaha Hahahaha Cihuuu Tidak tunai ini Tidak tunai ini Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tidak tunai Kecil kamu ada Tidak tunai Tidak tunai Jeeeeeeeeeeeeee Wah, si Chen Li ada-ada aja nih. Dia kasih lukuman hijau untuk yang kalah. Puas banget tuh Chen Li ngetahuin tuh temennya yang kalah. Ayo, sportif ya. Kalo kalah harus terima hukuman pijitan yang menang. Sementara temennya masih mingjit, Chen Li malah asik berenang-renang. Temen-temennya jadi pada kesel tuh. Buat sahabat MPMA Kids yang di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Tonton terus dari awal sampe akhir acara. Dan jangan lupa follow Instagram asli kami. Di at MPMA and sport kids. Sekarang juga karena bakal ada kuis berhadiah loh. Yaitu dapet kaos MPMA Kids. Bukan cuma berenang, di Pulau Pombo juga bisa main rakit loh. Tunggu habis ini ya. Klilitan... Kiitos! Kami akan jawab. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.